Sehingga jauh sebelumnya sudah perhitungan Mungkin ketika Coyopoyo hidup Orang yang ada di dunia ini Hanya berjumlah sekian Namun sekian ratus tahun yang akan datang Jumlahnya berjumlah sekian Itu kan pasti Contoh kata-kata Ramalan Coyopoyo Singmuni Kali bakal hilang kedungi Pasar bakal Hilang kumandangi Bener Itu sudah terbukti semua Sudah tertulis ini Ramalan Banyaknya bahasanya Banyaknya bahasa kias Gini Mbak Yanto Orang Jawa Sebelum ada agama Impor yang masuk Sudah mempunyai agama yang dinamanya Kabupaten kan Jadi orang Jawa sudah mempunyai Cara sendiri untuk mengenal Tuhan Sebelum ada Agama mutirnya masuk Itu orang Jawa dulu bagaimana Cara melakukan Tuhan Ketika Belum ada agama masuk Begini ya Ini ilmiah ya Ini ilmiah Cara ilmiah Karena Jawa itu ilmiah Jawa itu ilmiah Begini Saya tidak setuju Kalau agama yang datang dari luar Disebut import Yang menimpor siapa Oh mereka datang sendiri Dibawa oleh orang-orang yang punya kepentingan Sambil berdagang Sambil bersihkan agamanya Agama apapun Mulai dari Hindu Buddha Kristen Protestan Islam Dan lain sebagainya Itu datang dibawa oleh orang Dan dia punya kepentingan Ada yang sambil dagang Menyebarkan agama Itu ya Dan perlu kita ketahui Memang betul Bangsa Jawa itu Sebelumnya sudah bertuhan Sebelum agama-agama Hindu Buddha Sampai dengan Islam Sudah bertuhan Sudah mengenal Yang penciptanya siapa Yang penciptakan alam siapa Sudah mengenal itu Dan dulu sering disebut itu agama Jawa Agama newang Jawa Ini mohon maaf Agama newang Jawa Agama itu kan Staratnya harus ada nabi Punya nabi Bisa jadi loh Agama newang Jawa Meyakini Nabi Sulaiman Bisa jadi Banggo Pemirsa Kita sharing Dan mungkin apa yang saya sampaikan Bisa jadi bahan perbincangan Bapak Bisa jadi kan Dianggap Nabi-nabi ne Nabi Sulaiman Gak apa-apa Tidak dianggap Tidak punya nabi Tetap bertuhan Agama itu kan Konsep Bertuhan Berhubungan dengan alam Berhubungan dengan sama manusia Konsepnya Yang mengatur tentang itu kan Sama Jadi orang Jawa dulu Sudah punya konsep Diklasifikasikan menjadi tiga Gomo budyo Ini agama newang Jawa ya Dulu ya Budyo Budi Kerti Isinya tiga Budyo Budi Dan Kerti Yang sisa inilah Oleh orang Jawa ya Kemudian disampaikan Kepada generasi Karena ini hubungannya adalah Tata kerama Tata kehidupan Budi dan Kerti Disingkat menjadi Budi Kerti Diambil dari konsep Jawa Namun yang budyo ini Budyo ini adalah Konsep tinggalan Neluhur Budyo Budoyo Budoyo tinggalan Neluhur Sing hubungannya Urib Karu Panguripan Peng Bisan Karu Gustini Peng Bindo Karu Alami Peng Telu Karu Menung 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 Konsep Konsep Yang berarti itu Budyo Tinggalan Neluhur Mbah Mbah Mbien Dicekeli Sehingga Disitulah Yang namanya Gomobudyo Bukan Gomobuda Bukan Budho Juga Budyo Budaya Budyo Gomobudyo Gomobuti Gomokerti Budyo Sendiri Yang berkaitan Dengan Tinggalan Neluhur Yang harus Dipegang Kalau Ditinggal Ada Awalnya Dulu Ada Ada Yang Apa Nek Walate Sehingga Sangat Dijaga Budi Ini berkaitan Dengan Tata Tingkah Laku Kehidupan Budinya Sendiri Bagaimana Hubungan Manusia Dengan Manusia Bagaimana Hubungan Manusia Dengan Alam Bagaimana Manusia Dengan Tuhannya Ini Berkaitan Dengan Budi Kerti Ini Adalah Ilmu Orang-orang Jawa Dulu Sudah Mengenal Itu Kertinya Dipegang Termasuk Bagaimana Kalau Mendirikan Rumah Diberi Apa Diberi Apa Diberi Sarat Apa Mendirikan Candi Juga Ada Caranya Inilah Yang Kerti Pake Ilmu Pengetahuan Sehingga Orang Jawa Dulu Contoh Aca Bangun Candi Tadi Ini Kerti Ilmu Ini Ilmiah Sehingga Jawa Itu Ilmiah Bukan Kelenik Ini Moga Ini Bisa Kita Bisa Diskusikan Ini Gak Apa Dari Agone Wong Jawa Budio Tentang Hubungan Tata Kehidupan Yang Berhubungan Dengan Ketikanya Tadi Andai Kata Sekarang Itu Hablumin Allah Hablumin Anas Hablumin Allah Coro Coro Islam Kayak Wong Jawa Sudah Mengenal Itu Sudah Mengenal Itu Inilah Kehebatan Yaro Jawa Dan Itulah Kejawen Bagian Dari Kejawen Orang Jawa Sendiri Jika Mau Menemba Dengan Tuhanya Itu Seperti Apa Mbak Yang Tuh Tuh Jawa Yang Dia Mengam Cara Menghadapnya Sesuai Dengan Jamannya Mohon Maaf Saya Tidak Berani Melawan Tata Cara Syariat Sekarang Dengan Caranya Sendiri Bisa Datang Ketempat Khusus Yang Diyakini Bisa Kusuk Untuk Menjalankan Itu Tata Orang Jawa Bisa Di rumah Bisa Di bawah Pohon Yang Besar Yang Menter Nyaman Itu Ada Tempat Jadi Tidak Ada Tempat Seperti Musola Gereja Belum Masanya Belum Ada Kan Gitu Atau Wihara Belum Menembahnya Itu Bisa Dimana Mana Dan Kitabnya Adalah Alam Alam Kitabnya Alam Jadi Semua Yang Tergelar Di Alam Dunia Ini Inilah Kitabnya Orang Orang Jawa Salah Satu Contoh Cara Mempelajari Jika Disimpelkan Ada Yang Dari Delapan Itu Tata Cara Bagaimana Dia Meniru Mempelajari Supaya Mencontoh Wata Atau Sifatnya Itu Contoh Jadi Kitabnya Alam Tidak Punya Kitab Kitabnya Alam Yang Tergelar Di Alam Raya Inilah Kitabnya Jadikan Pak Alam Bagaimana Pandangan Bayanto Jika Ada Statement Yang Mengatakan Bahwa Orang Jawa Orang Tuhan Orang Jawa Agama Bagaimana Gini Anggapan Yang Sangat Keliru Ayo Sekarang Andai Kata Salah Satu Agama Menyalahkan Agama Rai Menyebut Tuhannya Ayo Salah Satu Agama Menyalahkan Cara Menyebut Agamanya Agama Lain Ayo Siapa Yang Bertanggung Jawab Ada Bagaimana Jawa Menyebut Kali Gusti Agung Yang Widi Yang Soks Yang Yang Itu Satu Sehingga Sebenarnya Hanya Hoh Hoh Yang Hoh 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 Tuhan Ini hanya Cara Menyebut Tuhan Bukan Namanya Tuhan Bukan Ini Bahasa Simbolik Hoh Itu Satu Aksara Jawa Juga Hoh 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 Di Arab Alif Kalau Di Apsara Kapital A Atau Bangsa Lain Yang Punya Apsara Silahkan Pakai Apa Tapi Jawa Hoh Artinya Hoh 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 Itu Satu Gusti Tua Maha Satu Sama Dengan Konsep Beragama Sekarang Wilah Heng Wilah Wilah Itu Bilah Wilah Itu Tongkat Pegangan Dan Bentuknya Berdi Urus Pegangan Wilah Wilah Eng Bawono Jadi Hong Wilah Wilah Itu Bilah Wilah Itu Satu Kak Kemudian Sama Saja Wilah Wilah Juga Satu Seperti Pegangan Hong Dengan Wilah Sama Yang Berarti Satu Wilah Heng Itu Dari Kata Wilah Eng 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 Mana Dimana Bawono Bawono Itu Bumi Semesta Alam Juga Satu Yang Langgeng Ya Cuma Satu Hanya Tuhan Tidak Mati Tidak Dilahirkan Langgeng Sebenarnya Ini Cara Menyebut Orang Jawa Cara Menyebut Tuhannya Itu Seperti Itu Jadi Gusti Sing Maury Gusti Sing Paring Kepelasan Dan Lain Sebagian Cara Menyebutnya Itu Tidak Sama Dengan Konsep Agama Yang Yang Sekarang Ini Dari Magama Yang Masuk Itu Tidak Itu Mas Tidak Apa-apa Para Pemirsa Andai Kata Punya Pendapat Lain Sah Sah Saja Ya Dan Ini Jawa Itu Apa Ini Ilmiah Ilmiah Jawa Bukan Kelenek Semuanya Berpengertian Punya Maksud Tujuan Dan Alsan Ada Lagi Mas Akhir-akhir Ini Kan Banyak Oknum Oknum Yang Berusaha Bagaimana Jawa Ini Jangan Sampai Bangkit Lagi Jadi Intinya Jawa Ini Dijelek Jelekan Orang Jawa Punya Kelebihan Dianggap Konik Tapi Kalau Orang Timur Tengah Punya Kealian Bujizat Gini Mas Semuanya Ini Seleksi Alam Semuanya Seleksi Alam Nanti Alam Yang Bicara Zaman Yang Bicara Kebenaran Yang Bicara Kalau Ada Yang Berniat Begitu Uang Jawa Sudah Punya Pegangan Bahasa Sopo Nandur Bakal Ngunduh Sing Tantur Yang 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 Mesti Bakal Seleh Yang Nanti Kemenangan Yang 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 Menyeleksi Alam Dan Perkembangannya Contoh Ramalan Joyoboyo Aja Ini Sudah Seleksi Alam Ini Ayo Mana Yang Belum Terbukti Ramalan Joyoboyo Itu Bukan Kelenek Ilmiah Sekali Ramalan Joyoboyo Itu Bukan Kelenek Ilmiah Sekali Karena Joyoboyo Itu Seorang Winasis Ya Tahu Perhitungan Ke arah Depan Bagaimana Perkembangan Alam Bagaimana Perkembangan Dunia Bagaimana Perkembangan Ilmu Pengetahuan Bagaimana Perkembangan Budaya Dan Sebagainya Sehingga Jauh Sebelumnya Sudah Perhitungan Mungkin Ketika Joyoboyo Hidup Orang Yang Ada Di Dunia Ini Hanya Berjumlah Sekian Namun Sekian Ratus Tahun Yang Datang Jumlah Yang Berjumlah Sekian Itu Kan Pasti Pasti Contoh Kata-kata Ramalan Joyoboyo Singmuni Kali Bakal Hilang Kedungi Pasar Bakal Hilang Kumandangi Bener Bener kayaknya Itu sudah tertulis Semua ya Sudah tertulis Ini Ramalan Tanya Banyaknya Bahasanya Bahasa Kias Jangan Langsung Kali Diogok Itu Bukan Itu Bahasa Kias Kali Hilang Gedungi Tadi Bahwa Jawa Arap Kehilangan Sumber Ilmu Banyak Sekarang Ilmiah Tentang Yang Kejawen Jawa Ini Dipelajari Orang Asing Nanti Pulang Kita Yang Kelabaan Ketika Dipelajari Kita Enggak Sososina Ini Bangsa Asing Ada Juga Yang Mengatakan Begini Bahwa Pulau Jawa Nanti Akan Terbelah Menjadi Dua Itu Bagaimana Sanipan Atau Bagaimana Menurut Analisa Saya Lempeng Bumi Itu Nanti Terserah Kondisi Alam Namun Perhitungan Saya Bukan Pulau Jawa Yang Terbelah Menang Faham Tadi Yang Ada Di Jawanya Akan Terbelah Dari Dua Betul Tanmu Yang Sangat Bercara Silahkan Nanti Kita Buktikan Apa Yang Harus Dilakukan Sebagai Orang Jawa Ya Menurut Saya Nek Wong Jawa Kudung Ngerti Jawa Nih Wong Jawa Kudung Ngerti Jawa Nih Unggah Unggah Toto Kromosi Nau Ilmiah Jawa Dipelajari Dipelajari Ini Yang Saya Ngan Yang Yang Sering Menggelitik Banyak Para Ilmiah Kita Bahkan Sudah Ditulis Di Dalam Beberapa Buku Tentang Aksara Jawa Itu Buku Toto Jawa Buku 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 Sah 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 Jawa Sering Banyak Tokoh Yang Utama Muncul Dimunculkan Pasti Akan Menyebut Seorang Tokoh Haji Sowo Betul Betul Ya Betul kemudian ada tokoh lagi Doro ada tokoh lagi Sembodoh dan itu ada cerita dikaitkan diceritakan tiga orang itu yang berhubungan dengan grup tadi itu sah-sah saja Kak Popoh boleh jadi misalnya ketika Haji Soko itu meninggalkan pusaka yang dititupkan pada si Sembodoh yang satunya diperintahkan kepada Doro untuk ngambil si Haji Soko karena ingin dan menyisihkan si namanya sebetulnya Boko cerita sah namun kita beranologi Hai menguangkan kita argumen nggak apa-apa ya semuanya bebas dan boleh monggo ini saya mengakui itu semuanya namun kita sebagai orang Jawa yuk berpikir bahwa Honocoroko ada dua utusan menurut nih ada dua utusan ya Toto Solo Solo itu kan podo teritah kegeran karena satu di diamanai dua diamanai podo joyonya podo dikdaya nih cari nih ini simpelnya ya mogo podongo podo dibatangi dua-duanya mati sambil itu juga sah menurut saya namun saya selagi wang Jawa juga bolehlah untuk beranologi ketika agama-agama menceritakan tentang Adam dan Hawa betul ya betul Adam dan Hawa kemudian di sana ada buah kulti yang dilarang dimakan namun oleh Adam dimakan dimakan itu kan juga santai panasnya itu kan juga santai panin menurut saya gini karena keduanya tadi sudah melanggar 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 aturan surga sehingga diturunkan ke bumi dua-duanya selamat menikmati selamat menikmati